Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad Baiklah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang Pendekatan dalam ejetihad muhammadiyah Dalam putusan terjih tahun 2000 di Jakarta Dijelaskan bahwa Pendekatan dalam ejetihad muhammadiyah Menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani Pendekatan bayani adalah merespon permasalahan dengan titik tolak utama adalah Nasna syariah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Hal ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdur Karena asas hukum syariah tentang ibadah menegaskan bahwa Ibadah itu pada asasnya, pada asalnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan Asas ini menegaskan bahwa Suatu ritus ibadah tidak sah dilakukan apabila tidak ada dalil dari Nas, Al-Quran, atau hadis yang mensyariatkannya Apabila orang mengerjakan suatu bentuk ibadah yang tidak disahkan dalam Sunnah Nabi Maka ibadah tersebut tidak sah Sesuai dengan sabda Nabi S.A.W Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak termasuk ke dalam agama kami Maka ditolak Dan dalam lafal lain dikatakan Barang siapa yang mengadakan dalam agama kami ini Sesuatu yang tidak termasuk ke dalamnya Maka ditolak Oleh karena itu dalam masalah ibadah mahdoh Pendekatan bayani banyak digunakan Kemudian penggunaan burhani Adalah merespon permasalahan dengan banyak Menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan umum yang berkembang Seperti dalam ejtihad mengenai penentuan awal bulan Komariyah Khususnya bulan-bulan terkait ibadah Seperti Ramadan Dalam ejtihad muhammadiyah untuk masalah ini Banyak digunakan capaian-capaian mutakhir ilmu falak Sehingga untuk ini tidak lagi digunakan rukyat Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran terjih Khususnya di luar bidang ibadah mahdoh Berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang timbul Tidak hanya Didekati dari sudut Nas-nas syariah Tapi juga didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang relevan Nas-nas baik berupa Al-Quran maupun Al-Sunnah Meskipun banyak yang bersifat universal Namun turun dalam konteks tertentu Dan untuk menyapa situasi tertentu Oleh karena itu Apabila konteks penerapannya di zaman sekarang telah berubah Maka pemahaman terhadapnya perlu dilakukan kontekstualisasi Dengan memanfaatkan temuan berbagai ilmu terkait Tetapi kontekstualisasi tidak semata memaksa Nas Agar mengikuti konteks saja Sehingga terjadi pemerkuasaan Nas Agar sesuai dengan konteks Sehingga Nas hanya berfungsi sebagai Legitimasi terhadap penafsiran yang kita buat Konteks memberikan wawasan kepada kita Bagaimana memahami Nas Tapi Nas juga dalam waktu yang sama Menerangi kita dan memberikan petunjuk Bagaimana kita menangani konteks Yang semuanya dilakukan dalam bingkai makor syariah Sebagai ruang makna Kemudian yang ketiga Pendekatan Irfani Pendekatan yang berdasarkan kepada upaya Meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin Melalui pembersihan jiwa Sehingga suatu keputusan Tidak hanya didasarkan kepada kecanggih otak Tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani Untuk menginsafi Berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya Dan mendapatkan petunjuk dari yang maha tinggi Kemudian perlu dicatat bahwa Penggunaan ketiga pendekatan tersebut Tidak dilakukan secara alternatif Dimana satu dan Apabila tak dimungkinkan diambil yang lain Pendekatan-pendekatan tersebut Digunakan secara sirkular Artinya digunakan bersama-sama Apabila diperlukan Namun Apabila digunakan satu atau dua Di antaranya hal itu sudah mencukupi Maka yang lain tidak diperlukan Penggunaan ketiga pendekatan ini Dimaksudkan untuk satu sama lain Saling melengkapi Demikianlah pendekatan Ejtihat Muhammadiyah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!